oke sekarang disini sudah selesai di virtualbox sudah selesai sekarang kita akan coba ke webnya ya jadi kita buka webnya disini jadi masukkan IP yang tadi didapat itu 192 168 56.107 disini seperti ini ya Nah disini dia akan masuk ke halaman utama 3box disini ada macam-macam pada pengertiannya 3box itu apa voicemail recording webmail macam-macam jelasan dari 3box disini kita akan masuk sebagai switch ya jadi nama penggunanya itu adalah main atau maint itu passwordnya vassword nah seperti ini jadi main dan ini main ini password sudah itu kita buat kita klik login nah disini kita sudah masuk ke halaman utama dari 3box langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan nah jika ada form registrasi 3box ini bisa kita abaikan boleh kita silang saja nah kemudian disini kita bisa lihat macam-macam atau dari status server kita lihat disini ada asteriknya sudah running web servernya sudah running server sudah running SSR sudah running mysql sudah running semua sistem sudah berjalan dengan baik jadi disini kita bisa lihat tidak ada aktivitas channel disini enggak ada kosong masih kosong sip kosong sip ini kosong juga nah disini kita lihat disini adalah tempat file kita itu di slashboot devshm itu bisa kalian setase kapasitasnya bisa dibaca terus ukurannya bisa kita lihat masih bisa sudah cukup ya karena kita buat tadi 8giga ya partisi yang kita buat 8giga jadi kita bisa cek masih ada free banyak kemudian langkah selanjutnya kita akan masuk ke PBX Bele ikutin terus PBX setting ya jadi kita masuk ke setting kita akan memulai konfigurasi klien jadi kita mempunyai dua klien satu untuk si pengirim atau si penelpon dan satu lagi untuk yang si penerima Oke langkah selanjutnya kita akan klik di sini sudah sekarang kita cari modul extension ya jadi kita cari extension nah ini ada extension jadi kita kita klik extension nah disini kita diarahkan memilih generasif DX2 Z device other custom disarankan kita menggunakan sip sesen sip itu adalah sesen in internet protokol jadi kita pilih yang sip jadi disini kita pilih sip kemudian pilih submit nah disini saya akan mencoba membuat user yaitu 111 dengan namanya rahmat nama saya kemudian disini ada ini nggak nggak papa dikosongin saja kemudian disini ada secret nah secret 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 ini kita samakan saja dengan yang di atas ini ya biar kalau kita nggak lupa yang pakai satu-satu ini aja jadi usernya 111 display namenya rahmat kemudian secretnya satu untuk password ya jika sudah ini enggak usah di tidak usah dikonfigurasi lagi yang jelas di konfigurasi sudah ada sudah semua jadi kita enggak perlu konfigurasi sudah siap kita tinggal klik submit saja kita tunggu prosesnya sampai selesai jika sudah dia akan tampil seperti ini rahmat dengan extensionnya satu-satu-satu kemudian kita akan membuat satu lagi sebagai klien kedua klik submit lagi boleh langkahnya sama disini kita buat 222 display namenya saya buat Sony Oke passwordnya saya buat juga ini kita sini kita samakan saja biar nggak bingung 222 Oke jadi Sony user extensionnya 222 secretnya 222 kalau sudah kita sudah kita submit jika sudah selesai seperti ini tahapan akhir dari konfigurasi jangan lupa kita klik apply konfigurasi change kemudian pilih continue kemudian kita tunggu sampai proses reloadingnya selesai jika sudah siap atau sudah selesai maka kita bisa langsung konfigurasi ke softphone di sini saya menggunakan dua softphone yang pertama itu 3CX yang kedua itu Zoiper jika teman-teman mau menggunakan aplikasi aplikasi Android juga bisa jadi disini kita install 3CX dulu 3CX kita cari 3CX di sini sudah ada tampilan 3CX ini adalah tampilan awal 3CX jadi disini kita tinggal konfigurasi di sini kita kita hapus yang sudah lama kita hapus yang sudah lama kita hapus dulu oke jadi kita akan buat akun baru ya akun baru kita new disini kita sesuaikan dengan nama tadi namanya rahmat ekstensinya tadi 111 ID nya 111 juga passwordnya kita akan buat sama 111 jadi disini ada idea ID boleh oke yang penting jangan lupa extension dan passwordnya itu sama 111 ya Nah disini kemudian kita diminta untuk memasukkan alamat IP lokal IP kita ya IT nya tadi IP yang dari tribox yaitu 192 168 56.107 seperti ini ini didapat dari IP tribox ini ya ini dari IP tribox ini nah ini nah ini dari IP ini kita dapat kemudian jika sudah selesai kita oke kita oke juga sini nah disini harus onhook onhook itu menandakan dia sudah terkoneksi ini jika not konfigurasi dia berarti gagal jadi pastikan kita sudah onhook di 3CX Oke sudah satu klien sekarang kita akan klien yang kedua klien yang kedua ini dengan ID atau extension 222 itu atas nama Sony ini kita bisa setting disini nanti sambil menunggu oke di sini adalah tampilan awal Zoyver ya jadi kita menggunakan yang free jadi sudah kita buka aplikasi Zoyver ya Zoyver lima ya Jadi kita klik continue as free user karena kita menggunakan yang free ya jadi klik bagian continue as free Nah di sini dia meminta username dan password jadi username nya tadi 222 kemudian passwordnya juga 222 kita login nah disini dia memintakan adalah alamat IP dari server kita jadi kita bisa isikan 192 168-56-107 sekarang kita coba ya Bismillahirrahmanirrahim disini kita bisa abaikan kemudian kita pilih skip saja maka yang dia akan konfigurasi STP nya harus warna hijau nah jika warna hijau berarti dia sukses atau berhasil terkonfigurasi dari Zoyver menuju ke 3box jadi Zoyver sudah koneksi ke 3box kemudian 3CX juga sudah konfigurasi ke sudah terkoneksi ke 3box kemudian kita tekan next Oke disini sudah tampil halaman Zoyver jadi kita tampilkan lagi satu halaman DCX sekarang kita akan coba telepon dari Rahmat ke Sony atau dari Sony ke Rahmat untuk akun satu-satu itu Rahmat dan untuk akun 22 itu Sony jadi coba saya akan mencoba dari Rahmat ke Sony Oke ini menggunakan jaringan lokal dengan virtual host only jika mau menggunakan bridge bisa jadi kita tinggal koneksikan aja ke kabel atau langkat nanti dia akan nyambung ke klien lain tapi prinsipnya sama jadi saya akan coba telepon ke Sony dengan nomornya ini ya 2222 nomornya bisa ganti bisa menjadi 08 sekian 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 atau 0833 atau 08 sense atau menggunakan nama telepon asli kita nggak papa bisa disini saya hanya mencontohkan yang simple yaitu nomornya tiga digit ya 222 Oke kita langsung coba kita klikkan 222 kemudian kita pilih call kita lihat oke disini ada tulisan incoming dari Rahmat terpunya sudah masuk bisa kita dengar nah ini ada nada ring bisa kita terima atau kita tolak sudah berhasil kemudian kita close Oke ini makan panggilannya berakhir dari Rahmat sudah selesai sekarang kita akan coba telepon balik atau balik menelepon ke Rahmat menggunakan akun Sony langkahnya sama kita klik disini nomor Rahmat itu adalah 111 jadi dia ini bisa ada video call suara dan video ya jadi tinggal disesukan saja disini saya akan mencoba yang penting kita koneksi dulu yang penting ya Oke kita telepon 111 itu ke akun Rahmat coba kita dial gimana Oke berhasil lihat ini dari Sony nah Sony memanggil Rahmat sudah bisa di terkirim oke oke di sini kita akan coba menelpon dari Sony dari Rahmat kita coba nomornya adalah 111 ya oke di sini sudah dipanggil sekolah sekarang kita angkat coba ya tes apakah berhasil Oke kita bisa dengar itu ada suaranya sudah berhasil di laptop ini ada durasi panggilannya Nah sekarang kita coba balik nelpon dari Rahmat ke Sony 222 atau call Oke ini ada panggilannya di Rahmat kita akan coba terima oke tes tes 123 oke Oke mengiriman sukses atas nama Rahmat ada waktu durasinya suara yang sudah bisa kita dagar Oke terima kasih kita close dulu ya eh poib menggunakan 3box dengan dua klien yaitu menggunakan aplikasi satu yang bernama zoifer satu bernama dari CX jadi semoga tutorial ini bermanfaat bagi kita semua jika ada kekurangan saya minta maaf pada Allah saya mohon ampun Terima kasih SMK bisa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh